guys aku tuh lagi ada di rumah kak Toib di Cison dari Cison dari Ciwide nah ini suasananya di rumahnya kak Toib ini di sebuah desa di Ciwide jauh banget guys ini aslinya beneran aku mau baksos di sini guys tuh lihat rumahnya masih kayak gini masih bambu-bambu gitu guys ikuti aku hari ini di Ciwide aku lagi mau survei Insyaallah nanti kalau kuatanya masih cukup aku akan update ya ya seterjauh hidup pegangan gini ah ya Allah satu orang lagi aku cuma mikirin naik ke atasnya bisa enggak ditarik aja tapi bagus banget pemenangannya Masya Allah guys keren banget loh jadi rumah ibu itu disini pemandangannya langsung kebun keren loh kok ada pora-bola segala anjingnya ngikutin ibu itu itu ada sawah juga ini rumah berikutnya kita mau kunjungi lagi ke kebun iya kerja udah tua orangnya belum belum ini sendiri ya meninggal suaminya Oh nenek-nenek udah sedang lah Oh ini rumahnya lucu banget ya anik atau antik juga ya ini dapurnya ini rumahnya ini rumahnya rumah bambu ini orang hidup sendiri berdua-berdua saya bertiga sama anaknya dua anaknya masih enggak ada gajak tadi kelima seusia tetesnya Oh enggak udah itu 45 anaknya dia kerja apa teh buruh di kebun Oh buruh di kebun tapi sekarang sekarang lagi pagi di kebun kandang sapi kandang sapi kandang kambing ini rumah siapa teh ini rumah siapa ini mah dapurnya oh dapurnya itu kayak tadi lihat guys ini pekerja keras nih nah itu buat kayu masak ya buat masak ya nah itu dipanggul di panggulnya tadi ya ngambil dari mana ini teteh kebun masya Allah luar biasa guys di kandang lagi enggak iya coba coba ih gila masya Allah lihat ya kalau aku langsung terbanting-banting kali lihat guys nah ini namanya Aan namanya Aan iya teteh punya anak berapa? lima udah lama sendiri? udah satu tahun udah satu tahun kerja sehari-hari apa? taburuh ke kebun buruh ke kebun buruh tani ya jadi tadi itu ngangkut ngangkut yang suluh api apa kayu api tadi kayu bakar dapet dari mana? dari kebun orang lain itu mulung-mulung tanah mulung buat masak masak masih pakai api kayu bakar gitu nggak ada kompor gas nggak ada nggak ada kompor gas oh gitu ini ya teh tadi kita ngintip-ngintip loh rumah teteh sebelum teteh dateng ini anaknya teteh? cucu oh udah punya cucu ini cucunya tiga neng tinggal disini juga? enggak yang disini satu oh usia teteh berapa? lahiran 66 oh 66 66 berarti 56 57 iya iya gimana teh? iya ngangkutan berak satu karung satu karung sampai tiga puluh jalan neng tiga puluh karung berarti tiga puluh bolak balik ya? tiga puluh teh bolak balik dua jam teling berapa? dapet berapa? tiga puluh ribu dapet nama dua puluh lima tuh neng sekali jalan dua puluh lima tiga puluh semuanya tiga puluh jalan teh tiga puluh karung dua puluh lima tiga puluh kali jalan bolak balik bawa karung di punggung itu tuh dibayar cuma dua puluh lima ribu sehari masya Allah gak ada kerjaan lagi itu neng itu juga kadang ada kerjaan kadang nggak kadang udah sepuluh hari nggak kerja oh gitu kerja baru dua hari oh gitu anak tapi sekolah udah selesai semua apa gimana? anak mah yang satu SD yang satu SMP laki perempuan? laki dua-duanya dua-duanya laki-laki? oke oke kayaknya bukan orang Sunda ya? orang Solo neng oh orang Jawa ya? soalnya dari suaranya labatnya udah lama nih udah 30 tahun suami orang sini dulu ya? iya orang sini meninggal kenapa tuh mbak? sakit setruk neng oh sakit setruk kerja apa tuh suami? sama kerja buruh kerja buruh gini hmm nah ngeburuhnya yang dimana mbak? ini yang bawah ini yang ini? yang ini ya? yang ada pohon cabai itu oh oh ini cabai ini garapannya mbak ya? iya kalau padi juga? tadi juga oh gitu ada kucingnya mbak nih jadi ini rumahnya ya di dalamnya itu masih beli bambu itu udah apa? ini tuh ini mau bambu ini oh dari bambu juga lantainya pantesan goyang-goyang ya? oh iya ya Allah iya betul ada mami mami oh ada labu si mbak punya labu banyak loh banyak harta karun ini oh itu dari kebun neng dari kebunnya ini mbak aku masuk aja ya boleh 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 jangan Allah jatuh ini seorang bambu kan iya ini bawahnya bambu ini jadi dapur ya ya itu pan mbak ini dapet dari mana? dari kebun orang? enggak neng ini paling dulu nanam oh mbak yang nanam ini apa mbak isi karun ini? itu tep aja yang ngasih-ngasih orang neng oh banyak yang ngasih banyak yang ngasih neng tapi enggak kepake ya? enggak kepake pan kalau yang kecil yang besar disimpen dulu kalau udah anak-anak udah besar baru dipake lagi gitu oh jadi disimpen dulu gitu yuk mbak ulang tadi mbak bilang apa suka dikasih-kasihin ke orang ya suka dikasih-kasihin kenapa dikasih-kasihin oh takut nggak bisa amal ya Allah Allah wakbar mbak tuh udah banyak amalnya menghidupi anak sendiri tanpa suami itu udah luar biasa itu itu masuk surga itu sakitnya 2 tahun Masya Allah guys jadi ini pendek banget ya ini sampai kayak gini kalau kalian mau lihat ini pendek banget Masya Allah luar biasa guys ini adalah baju-baju yang dari donasi orang-orang ke mbak dan disimpen tunggu sampai anaknya muat sebegitunya ya Allah ini aslinya ya guys ini ya nah 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 udah pada akar hari nih coba lihat ini dari bambu jadi kalau kita jalan itu goyang-goyang jadi harus pelan-pelan harus pelan-pelan ini juga anak-anak kalau berantem goyang-goyang tapi aku kurang maafin ya ini dia mau ngasih aja aku bilang jangan-jangan gitu jadi kita tukeran nih tapi banyak banget dikasihnya iya aku suka itu jadi ngerepotin tuh ada ngebawain coba lah selanjutnya anakku udah biasa makasih banget bagus banget pemandangannya nah ini ladang tempat buaan kerja ya ini kondisinya dia harus menghidupi anak-anaknya sendiri tuh lihat ya perjuangan wuuu ini sama Mbak Anne tadi ibu ibu siapa namanya mamah ibu mamah usia berapa ibu mamah teh usia umur 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 75 jadi ini adalah ibu mertuanya ibu Aan Mbak Aan tadi rumahnya di sebelah situ tuh rumahnya di ujung situ tuh nah yang itu tuh oh gitu tinggal sendiri ini ibu nggak nggak takut tinggal sendiri di rumah sendiri di rumah nggak takut tersiun nyakit nyakit we tersiun ma cenas harira di bumi iya macamnya di suku suku sakit kakinya sakit iya sih nggak takut di rumah sendiri tapi masih bisa turun naik ya iya itu kerjanya juga di sana di kebun sama ibu ini masih kerja iya kerja apa pepongan tanam bibit jualan bibit nanam bibit jualan bibit ayo nama ayo nama halo dok halo dok jualan bibit sayuran mama nyebolan nyebolan bikin sendiri nggak laku kenapa musimnya kemarau kenapa sekarang musim panas halo dok halo dok halo dok kalau musim panas nggak laku jual bibitnya bibit nggak ada yang ngebun jual yang beli jual bibit berapa satu misalnya bibit naun satu rupiah satu rupiah seratus kumah kumah seratus perak ibu seratus rupiah seratus perak se satu biji misalnya bibit pokcoy kita tanam sampai tumbuh berapa senti dijual seratus perak oh gitu jadi ibu ini beli bibit sendiri terus dia bikin bibit-bibitan sampai berapa senti terus ternyata nggak ada yang nggak ada yang beli jadi dibuang aja gitu ya bu iya dibuang wek oh dihargain kalau ada yang beli cuma seratus perak ya satu satu bibit terus ibu gimana dong buat makan makan malah yang ngasih weh anak-anak siapa aja ngasih dibuang ini pecai cengik lodo air hujan iya air hujan air hujan air hujan tapi kalau musim hujan laku 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 ada yang beli adalai yang beli ibu mau ya kalau aku kasih baju ya mau ya mau mau seneng dia terserah mpc kita turun lagi nih guys jalannya guys tuh di bawah bawah banget kita kebawah perjuangan naik turun nanti lewat situ naik enak-enak naik nggak enak dua-duanya lihat guys medan yang kita turun naik turun ini langsung melandai gitu ya kebun gitu ya guys seru banget masih wajib pohon apa teh pohon alpukat alpukat ini besar ya pohon alpukatnya ya guys kami nih ya Nah lihat ya lewatnya jalan kayak gini guys ini meniru atau perumah orangnya teteh pegangin tangan Masya Allah asli lo berat banget loh perjuangan Baksos Katisha aku tuh sudah ditarik-tari masih teteh nih guys eh tuh bayangin Masya Allah wakbar ini kita ke tempat siapa teh rumah ibunya teteh terakhir ini apa ada lagi ada lagi kami pulang ini satu lagi ini bukan kucai ya apa bukan kucai itu mana rumput aja Oh rumput makan mie sama nasi karbo sama karbo lagi nah makan sayur nggak makan sayur ini ada sayur nanti makan sayur pakai sayur sayur terong ya bagus jarang makan jarang masak sayur kata ibunya aku sendiri dia anaknya teteh nonton YouTube channel yang tentang negara-negara luar biar mereka tahu gitu mereka suka ternyata walaupun nggak ngerti bahasa Inggris tetapi mereka lihat gambarnya bagus-bagus gitu kan dan ini adalah tempat tidur kita ibu juga akhirnya nginep sini ibunya teteh dan kita 123 berapa bantal ini ya nih karena disini dingin banget jadi kita putusin untuk tidur bareng-bareng rame-rame iya dingin banget soalnya ya teh disini disini aja udah dingin banget ya teh tetenya jadi nasi gorengnya teteh enak loh guys kalau mau nasi goreng enak kesini ya ke season season the season dari tuh ibu tuh maleman akhirnya aku tidur disini lihatlah temen hampir temen hampir ya ibu Terima kasih.